Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi meminta agar pemerintah kota Jambi harus melakukan pengkajian persoalan yang dinilai sangat krusial yang ada di kota Jambi saat ini. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi mengenai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Pemerintah Kota Jambi tahun 2024. Di gedung DPRD Kota Jambi, ruang suarna bumi beberapa waktu lalu, fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan pendapatnya terkait persoalan kota Jambi. Dikatakan oleh Sekretaris Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, Juni Adi Singarimpun, bahwa pemerintah kota Jambi harus segera menyelesaikan permasalahan yang cukup krusial di kota Jambi ini. Salah satunya ialah persoalan sampah yang berada di sejumlah titik-titik di lingkungan kota Jambi dan sekitarnya. Menurutnya, persoalan ini harus segera diselesaikan pemerintah kota Jambi. Di sini kami interaksi melihat bahwa ada permasalahan-permasalahan yang sangat krusial di kota Jambi pada akhir ini. Tentu yang kami lihat ke belakang, tentunya ada yang pertama yang kami lihat di sini masalah sampah. Kami lihat sampah, kurungan sampah di TPS-TPS karena saya mengkhawatirkan. Yang kedua masalah mobil sampah, itu sampah juga kami lihat sangat mengkhawatirkan. Di mana kami lihat bahwa petugas sampah kita itu jam 2 malam itu sudah start karena harus kejarin. Itu yang kami lihat. Juga masalah TPA, TPA juga sudah sangat mengkhawatirkan karena tidak sesuai dengan apa yang telah diatur. Terima kasih telah menonton!